Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan bersumpah kembali di dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas penyataanmu dari pagi hingga pada malam hari ya Tuhan, dan juga setelah lagi kami akan merenungkan kebenaran termanya ya Tuhan. Tolong rapi setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, halia, amin. Teman pacaan kita hari ini adalah Jembatan Bukan Tembok. Ayat pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 25 ayat 100 sampai 28 yang berpunyai demikian. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai sekia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati Raja-Raja tidak terduga. Sisihkanlah sanggau dari berak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang pasik dari hadapan Raja, maka kokoh-kokohlah tahtanya. Oleh kebenaran, jangan berlagak di hadapan Raja, atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari daripada engkau direndahkan di hadapan yang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terbore-bore kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang kau dapat lakukan kalau sesamamu telah memperlakukan engkau. Belahlah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka resi orang lain. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan menjemohkan engkau dan membuat beradab engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Teguran orang yang bijak adalah beri cincin emas dan hiasan kencana untuk kelinya yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panin, demikianlah pesuri yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hari tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyembongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang, dengan itu lalu membuntahkannya. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan dia bosan lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap kesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat dimasak kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti juga pada luka. Jikalau seterimu lapar, berilah dia makan roti dan jikalau dia ada harga, berilah dia minum air. Dan karena engkau akan menimbul para api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin lutara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah, lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan cumber yang kotor, demikianlah orang benar yang kuatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri dari seperti kota yang babuh temboknya. Demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada kisah tentang seorang yang bernama Leslie. Bagi Leslie, Jumat malam membawa pertengkaran keluarga untuk kesekian kalinya. Dia mau pergi ke bioskop dan menghabiskan malam itu dengan Michelle dan sekelompok gadis lainnya. Ayah Leslie menghendaki informasi lebih banyak sebelum ia memperkenankan Leslie pergi. Ia bertanya kepadanya, film apa yang akan kamu tonton? Siapa teman-temanmu yang akan ada di sana? Apakah orang tua Michelle berada di rumah? Leslie mengakui bahwa ia tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak dapat pergi kecuali ia mengetahui semuanya secara rinci. Leslie menanggapi dengan marah, apa maksud ayah dengan semua secara rinci? Apakah ayah tidak mempercayaiku? Ayah tidak pernah mengizinkan aku pergi kemanapun. Ayah membenciku. Dibuat marah ayahnya menatap Leslie. Maaf Leslie, kamu tidak seharusnya berbicara kepada ayah dengan nada suara seperti itu. Kamu dilarang berpergian sepanjang akhir pekan. Kata-kata menjadi senjata. Senjata meninggalkan luka. Luka yang menyakitkan. Luka yang sangat dalam. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, jika Leslie menerapkan Amsal pasal 25 ayat 15, ia mungkin dapat menghasilkan suatu kompromi dengan ayahnya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Kesabaran dan kelembutan adalah dua kunci bagi hubungan yang paling baik dengan siapapun. Sifat-sifat ini membangun jembatan antara kita dengan orang tua kita. Antara kita dengan pemimpin kita. Antara kita dengan sahabat kita. Bukan membangun tembok. Pikirkanlah tentang percakapan kita dengan seseorang pada minggu lalu. Apakah kita membangun jembatan atau tembok? Apakah kita menunjukkan kesabaran terhadap orang tersebut? Bagaimana cara kita dapat berbicara dengan kelemah lembutan? Kiranya apa yang kita pelajari malam hari ini menolong kita untuk membangun jembatan dan bukan tembok. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih malam ini ketika kami boleh mengakhiri hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan bagaimana kami memiliki kelemah lembutan. Bagaimana kami berbicara dengan kesabaran. Oleh karena itu Tuhan tolong kami supaya relasi yang kami bangun dengan siapapun penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan hati. Kehidupan yang kami bangun, relasi interaksi yang kami miliki bukan membangun tembok. Namun menjadi jembatan-jembatan yang memperlancar persahabatan, kekeluargaan, dan kehidupan bersama sebagai umat-umat Tuhan. Berkati kami malam ini Tuhan dan kami percaya Tuhan terus memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam surat-surat yang dikasih Tuhan. Mari kita membangun jembatan. Mari kita hadirkan kehidupan interaksi relasi yang penuh dengan kelembutan dan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton.